Dara-saudara, umat manusia akhirnya benar-benar harus mulai berdamai dengan virus corona. Selama wabah penyakit yang awala dari Wuhan itu belum ditemukan obatnya, pada akhirnya kita harus realistis untuk memulai aktivitas hidup normal lagi, termasuk di sepak bola. Setelah Liga Korea bergulir sejak Jumat 8 Mei 2020, Bundesliga juga segera menyusul pada Sabtu 16 Mei 2020 Dua kompetisi itu digulirkan tanpa penonton Tetap semangat kawan-kawan sedunia Saudara-saudara Sebenarnya Bundesliga digulirkan di tengah situasi Jerman yang belum sepenuhnya bebas dari COVID-19 Jumlah penderita maupun kematian tetap masih lebih banyak dari Indonesia Apalagi ada beberapa pemain sepak bola yang masih dinyatakan terpapar virus corona Namun setuju atau tidak setuju, Bundesliga tetap harus digelar karena memiliki misi mulia Membagikan ekonomi Jerman yang terpuruk dalam 3 bulan terakhir Bundesliga juga memiliki tujuan untuk menghadirkan kegembiraan Serta membangkitkan semangat warga Jerman yang sempat hancur akibat pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir itu Jerman memang bangsa yang bermental panzer Gori salut dah Pada pekan perdana setelah libur panjang, Borussia Dortmund dijadwalkan bertemu Schalke Nufir Di Jerman, duel itu dikenal dengan istilah Rivier Derby Laga itu lebih panas dari Der Klassiker yang mempertemukan Borussia Dortmund dengan Bayern München Rivier Derby juga sama panasnya dengan Derby della Madonnina atau Derby della Capitale di Italia Maupun Derby Manchester di Inggris Tapi ya tetap saja masih kalah panas sama pertandingan-pertandingan di Liga Indonesia Yang menggabungkan sepak bola dengan pincang silat, tauran, lari terbirit-birit, serta main hakim sendiri Hehehehe Sudara-sudara, selain Dortmund vs Schalke Ada lagi pertandingan Fortuna Dusseldorf vs SC Paderborn Resenball Sport Leipzig vs Ece Feiburg Oppenheim vs Hertha Berlin FC Augsburg vs Wolfsburg Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengalbach FC Köln vs Mainz Union Berlin vs Bayern München Werder Bremen vs Bayern Leverkusen Mantap, tuh sahabat nama disebutin Ketika Liga dihentikan, Bayern München berada di puncak dengan 55 poin Di posisi kedua ada Dortmund dengan 51 poin Rasenball Sport Leipzig 50 poin Borussia Mönchengalbach 49 poin Bayern Leverkusen 47 poin Dan Schalke 37 poin Sementara di zona degradasi ada Fortuna Dusseldorf 22 poin Werder Bremen 18 poin Serta SC Paderborn 16 poin Untuk pencetak gol terbanyak Sementara ada Robert Lewandowski Dengan 25 gol Hmm, semoga pertandingannya lancar jai ya guys Berhenti penutup Pisang? Pisang apa yang banyak ditemukan di pemakaman? Betul Pisang Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe cho kênh istoaf Terima kasih.